Hanli berbalik untuk melihat sekelilingnya dan dia tidak bisa menahan perasaan heran. Ada depresi tidak jauh di belakangnya. Lebarnya lebih dari 300 meter dan benar-benar tantus. Seolah-olah tidak diciptakan secara alami. Dengan ekspresi yang berubah, Hanli melepaskan indah spiritualnya dan dengan cepat mencari keliling 15 km di sekelilingnya. Setelah tidak menemukan jejak kultifator lain, dia melihat depresi dan perlahan-lahan berjalan ke arahnya. Ketika Hanli tiba di tepi depresi, dia memeriksanya dengan cermat dan segera sedikit tanda bahaya muncul di wajahnya. Ini bukan depresi, tetapi lubang bundar yang simetris. Lubang itu dipenuhi abu dengan kedalaman yang tidak diketahui, dan tidak mungkin untuk melihatnya. Hanli menatap lubang besar itu sejenak dengan ekspresi termenung. Dia kemudian membentuk gerakan mantra dengan tangannya dan menyapu badai setinggi 30 meter di depannya. Pergi, dia mengucapkan perintah dan melambaikan dengan bajunya saat angin kencang menyapu abu dari tengah lubang. Angin menyapu abu dan batu kemanapun dia pergi. Sesaat kemudian, penampakan lubang yang sebenarnya terungkap sebagai lempengan batu vulkanik merah tua yang tampak sangat halus. Ini adalah. Sekilas, Hanli menyadari ini adalah sesuatu yang terbentuk dari api bersuhu tinggi. Kemungkinan bersamaan dengan pembentukan lubang. Sok muncul di wajahnya saat dia memikirkan masalah ini lebih lanjut. Mungkinkah sesuatu yang mirip dengan bola api menciptakan lubang? Jika dia menyerang permukaan batu dengan bola api, sesuatu dengan skala yang jauh lebih kecil akan tercipta. Hasilnya jauh dibandingkan dengan itu yang seratus kali lebih besar. Mungkinkah kemampuan seorang kultifator kuno begitu ganas? Saat Hanli tenggelam dalam pikirannya, dia akhirnya mengelah nafas dan menggelengkan kepalanya. Setelah beberapa pemikiran lebih lanjut, dia rasa lubang itu lebih mungkin disebabkan oleh semacam harta karun kuno atribut api. Namun demikian, ini menunjukkan bahwa kemampuan kultifator kuno jauh lebih besar daripada kultifator saat ini. Setelah itu, Hanli perlahan berjalan di sekitar lubang batu sekali lagi. Tetapi tidak menemukan hal lain yang penting. Dia kemudian berhenti dan mengangkat kepalanya ke langit. Saat ini seharusnya sekitar setengah hari. Tetapi tidak ada matahari di langit tempat dia diteleportasi. Sebaliknya, itu digantikan oleh awan kabut kuning yang tak berujung yang bersinar dengan cahaya retuk. Ini tidak mengejutkan Hanli karena ada semacam batasan yang menutupi seluruh langit. Dia memperhitungkan bahwa pada saat ini dia tidak akan bisa terbang sangat tinggi. Atau dia akan memicu pembatasan. Tentu saja, Hanli masih harus menguji hipotesisnya. Dia mengeluarkan kumbang pemakan emas dari kantong penyimpanannya dan melemparkannya ke udara. Hanli kemudian mengangkat kepalanya dan tanpa emosi memperhatikan kumbang itu. Ketika tingginya mencapai sekitar 180 meter, sambaran petir biru tiba-tiba muncul entah dari mana dan menghantam kumbang pemakan emas. Serangga itu segera berputar saat jatuh lebih dari 20 meter. Tetapi berhasil membuka sayapnya dan pulih seolah-olah tidak ada yang terjadi. Hanli memasang ekspresi termenung ketika melihat ini. Setelah memerintahkan kumbang untuk kembali, dia mendapatkan posisinya dan dalam ketipan cahaya, dia perlahan berjalan ke barat. Dia tidak berani terbang cepat melalui tanah asing ini karena takut dia bisa menemukan batasan atau robekan spasial. Dan membawa dirinya ke kematian sebelum waktunya. Ada pun soal periungu dan Markus Nanlong. Hanli bersiap menangani kedua urusan mereka. Merebut buah pembakar roh dan bergabung bersama Markus Nanlong untuk membunuh kodok api kuno. Meskipun tetua jiwa baru lahir, Sekterohantu telah menemukan buah pembakar roh ketika dia memasuki lembak. Dia tidak dapat mengingat lokasinya dengan tepat. Butuh beberapa waktu sebelum mereka menemukannya. Dan bahkan jika mereka akhirnya berhasil menemukan buah roh, mereka harus segera memurnikan pil dan kemudian segera meminumnya. Seiring dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyerap kekuatan obat pil, mereka akan segera membutuhkan setidaknya beberapa hari. Setelah Hanli memperoleh inti dalam dari kodok api kuno, sesuatu yang sangat dibutuhkan, dia bisa mencari buah pembakar roh dengan hati yang tidak khawatir. Belum lagi dia agak bertarik pada harta sisa yang dijaga oleh kodok api kuno. Dengan pemikiran itu, dia mulai menyebarkan indera spiritualnya sepenuhnya, dan matanya sesekali berkedip dengan cahaya biru saat dia menggunakan mata roh kelihatan terang, memungkinkan dia untuk menghindari batasan dan air mata spasial. Meskipun dia tidak bisa menentukan di mana dia berada di lembah, dia seharusnya tidak terlalu jauh dari kultifator lainnya. Meskipun formasi transportasi dikatakan berteleportasi secara acak, teleportasi seharusnya hanya terjadi dalam jarak tertentu. Hanli tidak berniat bertemu dengan kultifator lainnya, dia harus menuju ke bagian paling barat lembah Devil Call. Dan bertemu dengan Marcus Nanlong. Menurut Marcus Nanlong, meskipun dia telah memperoleh metode master cangkun untuk memasuki lembah, metode ini cukup berbahaya dan menghabiskan banyak kekuatan. Satu-satunya keuntungan dari hal ini, adalah dapat mengikuti rute master cangkun ke kedalaman lembah. Setelah beberapa pertimbangan, Hanli memutuskan untuk menggunakan metode sektero hantu untuk memasuki lembah. Lagi pula, sektero hantu yakin dengan metode mereka untuk memasuki lembah, karena penjualan medali Devil Fall mereka yang ceroboh, dan Hanli ingin menggunakan opsi yang lebih aman. Dari apa yang dia lihat, metode mereka memasuki lembah luar semulus yang diharapkan. Tetapi, dia masih harus menghadapi sedikit bahaya jika dia ingin bergegas. Hanli terus melihat sekeliling saat dia terbang, tetapi tiba-tiba berhenti saat dia melihat ke depan dan menurutkan kening. Tapi, ekspresinya segera kembali normal, dan dia terus terbang ke depan, kecepatannya tanpa sadar telah melambat. Setelah terbang lebih dari 300 meter, Hanli berhenti, dan melirik ke kejauhan. Ada busur cahaya putih menggantung di udara, panjangnya sekitar 3 meter, dan berbentuk bulan sapi. Busur cahaya benar-benar diam, dan tidak memiliki aura apapun. Hanli dengan cermat memeriksa busur cahaya, dan dia menyapu tangannya ke udara, mengirimkan seberkas pedang biru Ki ke arahnya. Cahaya azure pecah dalam ledakan. Begitu Ki biru dan busur cahaya saling bersentuhan, Ki biru segera menghilang seolah dimakan oleh busur cahaya. Sebaliknya, busur cahaya tampak sama sekali tidak tersentuh. Hanli mengangguk, tampaknya ini adalah apa yang disebut sobekan spasial. Jika semua sobekan terlihat seperti ini, seharusnya mudah dihindari. Tetapi yang tidak jelas sulit untuk dihadapi. Karena dia mengalami robekan spasial segera setelah tiba di lembah, itu hanya menggambarkan betapa lazimnya mereka. Jika dia tidak hati-hati, dia pasti akan menderita. Hanli merasa kedinginan saat memikirkan ini, dan tubuhnya kabur. Dia menerbangkan busur besar di sekitar robekan spasial dan melanjutkan perjalanannya tanpa memperhatikannya lebih jauh. Tanpa sepengetahuan Hanli, lebih dari 50 km jauhnya, seorang lelaki tua gemuk sedang menatap busur cahaya sepanjang satu kaki. Dia bergumam. Betapa sangat berbahaya untuk berpikir bahwa aku berteleportasi ke sisi air mata spasial. Jika saya berteleportasi 30 meter lebih dekat ke sana, saya mungkin sudah mati. Sepertinya saya harus ekstra hati-hati. Pasti ada air mata spasial yang tak terhitung banyaknya di lembah devil form. Kulit lelaki tua itu memucat setelah menyadari air mata itu, tetapi dia segera mengalihkan perhatiannya ke sekelilingnya. Mengkonfirmasi dengan indra spiritualnya bahwa tidak ada bahaya lain, dia mengambil sikap dan terbang. Tapi saat dia terbang 20 meter jauhnya, busur cahaya putih tiba-tiba muncul di jalannya. Sebelum dia bahkan bisa berteriak, tubuhnya terbelah menjadi dua dan memenuhi udara dengan darah. Saat kedua bagian itu jatuh ke tanah, wajahnya masih menunjukkan ekspresi tidak percaya. Begitu air mata spasial menyala, perlahan memudar dan menghilang dari pandangan. Jika ada orang lain yang datang, mereka tidak akan tahu bahwa itu ada. Di daerah lain, tiga kultifator berjubah hijau terbang bolak-balik di sekitar tumpukan puing. Tapi terlepas dari arah mereka terbang, mereka selalu terhalang oleh penghalang cahaya pelangi ketika mereka mencapai jarak 100 meter. Sesaat kemudian, mereka tewas terpanggang, hanya menisakan tiga harta sihir yang bersinar dengan cahaya yang sangat retuk. Meskipun tidak banyak kultifator yang mengalami kemalangan seperti itu ketika mereka pertama kali memasuki lembah Devil Fall, lebih dari setengah dari mereka yang mengalaminya telah meninggal. Bahkan ada tetua jiwa baru lahir dari sekte kelas menengah yang tewas akibat robekan spasial di saat kecerobohan. Mengabaikan apa yang terjadi pada berbagai kultifator lainnya, Hani melangkah dengan sangat hati-hati. Tetapi pada saat itu, dia menemukan kejutan yang menyenangkan. Berdiri di udara di atas gurun dengan tangan di belakang kunggungnya, Hani melirik ke bawahnya dengan mata yang berkilauan dengan cahaya biru. Jika seseorang melihat cahaya biru bersinar dari matanya, mereka akan menganggapnya sebagai iblis. Sepertinya tidak ada apa-apa di depannya, dia juga tidak menemukan apapun dengan intres spiritualnya. Tetapi dengan mata roh penglihatan terangnya, Hani dapat melihat busur cahaya sepanjang 1 meter. Itu sekitar 40 meter di depannya dan bersinar dengan cahaya retuk. Hani menarik nafas dalam-dalam dan cahaya biru di matanya sedikit melemah saat ekspresinya goyah. Dia sekarang benar-benar yakin, bahwa mata penglihatan terang dapat melihat air mata spasial yang tidak dapat dideteksi oleh intres spiritualnya. Hasilnya, dia sekarang dapat dengan bersih menghindari bahaya paling umum di lembah Defilco. Satu-satunya masalah adalah, dia hanya bisa mendeteksi robekan spasial saat menggunakan kemampuannya secara maksimal. Dia tidak akan bisa melihat robekan spasial jika dia bahkan sedikit ceroboh. Ada pun konsumsi kekuatan sihir dari mata roh penglihatan cerah. Tidak banyak yang bisa dibicarakan. Namun, akan merepotkan jika Marcus Nanlong memperhatikan sesuatu yang aneh tentang matanya setelah dia bertemu dengannya. Hani tidak ingin orang lain tahu tentang kemampuan ini. Hani menunduk dalam pikirannya, dan sesuatu segera muncul di benaknya. Dia menampar kantong penyimpanannya dan dia mengeluarkan jubah yang berkilauan dengan cahaya biru. Jubah ini bukan pakaian biasa. Itu adalah alat sihir kelas atas yang diperolehan di dalam perang. Item ini tidak memiliki fungsi lain selain menyembunyikan wajah seseorang mencegah orang lain melihat penampilan aslinya. Tentu saja, efek ini tidak membutuhkan pasokan kekuatan sihir yang terus menerus. Dan tidak akan bekerja melawan mereka yang memiliki kultipasi yang jauh lebih tinggi darinya. Selain Sagesurga Wimulan dan Weiwuya, seharusnya tidak ada orang yang mampu melihatnya. Setelah mengenakan jubah dengan benar, Hani melirik sobekan spasial yang tidak jelas, dan terbang melewatinya dalam seberkas cahaya biru. Di hutan lebat dengan pohon-pohon yang menjulang ke langit, ada seorang wanita jangkung dengan penampilan umum yang saat ini terbang di sekitar hutan di ketinggian rendah. Meskipun wajahnya tidak terlalu istimewa, matanya sangat cerah dan jernih. Sesekali dia melihat sekelilingnya seperti sedang mencari sesuatu. Setelah waktu yang singkat, wanita itu akhirnya melewati hutan dan tiba di ujung yang lain. Dia tiba-tiba berhenti dengan ekspresi terkejut. Sepertinya ini bukan tempatnya, tanda-tanda yang ditinggalkan oleh tetua sektero hantu tidak ada di sini. Seharusnya di tempat lain. Tetapi saya harus menunggunya. Apakah dia memiliki tujuan lain di dalam lembah Devil Fall? Wanita itu kemudian mengangkat kepalanya dan melirik ke arah langit kuning. Matanya tampak kosong seolah-olah dia tenggelam dalam pikirannya. Tiba-tiba ekspresinya bergerak dan dia menembak kembali ke hutan dengan kabur. Dia menyembunyikan kehadirannya dengan beberapa teknik bersembunyi di bawah pohon besar dan kemudian tetap diam. Dia melihat tiga garis cahaya berwarna berbeda terbang melintasi kejauhan. Kecepatan mereka tidak cepat. Tapi jelas ada tiga lelaki tua yang berpergian bersama. Dalam sekejap, tiga garis cahaya tiba di atas hutan. Pria tua berambut perak di antara mereka merasakan sesuatu dan melirik ke bawah ke arah tempat persembunyian wanita itu. Ada apa? Apakah saudara Cheng menemukan sesuatu? Seorang lelaki tua berjubah ungu dengan wajah keriput bertanya. Pria tua berambut perak itu menjawab, Bukan apa-apa, hanya ada seorang wanita formasi inti yang bersembunyi di bawah di dalam hutan. Sepertinya dia tidak ingin bertemu siapapun. Pria tua berjubah ungu itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan penuh semangat. Karena wanita ini sangat berhati-hati, Mungkinkah ada beberapa harta yang tersembunyi di dalamnya? Orang tua ketiga yang wajahnya ditutupi dengan kibiru dengan tenang berkata, Kakak Link pasti sedang bermimpi. Hutan ini tidak memiliki jejak batasan, Dan hanya ada kodifator formasi inti di bawah kita, Dan itu adalah seorang wanita. Mengingat betapa berbahayanya lembah devil fall, Wajar saja baginya untuk menghindari kita. Mari kita tidak melibatkan diri, Dan melanjutkan pencarian harta karun. Sebaiknya kita mencari harta karun di lembah luar dengan cepat, Atau kita harus menuju ke kedalaman lembah. Balasan itu tidak membuat marah pria tua berjubah ungu itu. Sebaliknya dia tersenyum dan setuju. Kata-kata saudara O mengandung alasan, Kita tidak perlu memperhatikan kodifator wanita itu. Kita dapat melakukan perjalanan yang lebih cepat melalui tempat yang menjedihkan ini, Tetapi kita masih tidak dapat menggunakan kecepatan penuh kita. Kita tidak akan dapat menelusuri area yang begitu luas dalam waktu singkat. Kita tidak bisa membuang waktu kita. Pria tua berambut perak itu juga mengangguk, Dan mereka terbang melewati hutan lebat. Ketika wanita itu melihat bahwa mereka pergi, Dia dengan hati-hati berjalan keluar dari hutan, Dan melirik ke arah mereka terbang. Peri ungu bergumam pada dirinya sendiri. Orang tua berambut perak itu seharusnya adalah kakak peladiri senior Han. Saya tidak berharap menemukannya di sini. Untungnya, dia segera pergi. Peri ungu dan Han telah sepakat, Bahwa pertama-tama peri ungu akan mencari jejak yang berhubungan dengan buah pembakar roh di lembah luar. Setelah itu, mereka akan bertemu dan mencari buah pembakar roh bersama. Peri ungu awalnya menyetujui kondisi ini dengan gembira, Tetapi merasa agak bingung dengan kondisi Han Lee. Namun, dia tahu bahwa urusan Han Lee yang lain tidak ada hubungannya dengan dia. Dan karena itu, dia tidak bertanya terlalu banyak tentang masalah itu. Sampai saat ini, dia belum menemukan targetnya di hutan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bergegas ke arah yang diambil ketiga lelaki tua itu. Di hutan lain di lembah Devil Poh, Ada enam murid sektero hantu berjubah hitam yang sedang mencari sesuatu. Wang Chan dan Yan Ruyan ada di antara mereka. Di hutan di atas, ada seorang lelaki tua pucat mengambang tak bergerak di udara. Adapun Wang Tianggu dan murid sektero hantu lainnya, mereka tidak terlihat dimanapun. Di bagian tertentu dari hutan, Teriakan kaget tiba-tiba bergema. Segera setelah itu, suara ceria seorang murid tiba di telinga Sagesong. Saya telah menemukannya, itu di sini. Ekspresi lelaki tua itu bergerak, dan dia terbang dalam seberkas cahaya hitam. Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua bergegas ke arahnya. Dimana, pria tua itu dengan dingin bertanya ketika dia berdiri di udara di atas muridnya melihat sekeliling. Murid itu menunjuk ke salah satu pohon dan dengan hormat berkata, Tetua Zong ada di sini. Tatapan tetua Zong mengikuti jari murid itu dan dia mengangkat alisnya. Pohon besar itu tampak agak aneh. Akarnya tidak hanya membelah menjadi dua. Tetapi cabang tebal memanjang ke kedua sisinya. Pohon itu tampak hampir seperti orang besar. Pria tua itu mengangguk dan berkata dengan wajah kaku, Tidak buruk, pohon ini bisa menjadi satu-satunya. Dan jika memang benar, kami akan memberimu hadiah besar saat kita meninggalkan lembah. Ketika murid itu mendengar ini, dia buru-buru menjawab dengan senang hati. Tatua Zong telah turun dan terbang dua kali di sekitar pohon besar, dan kemudian berhenti di sisinya. Dia menatapnya sejenak lagi dan menggenggam jari-jarinya ke arah pohon. Jejaki inki hitam pelan terbang keluar dari pohon dan melesat ke tangannya. Tetua Zong tersenyum dan memerintahkan. Ini benar-benar di sini, panggil yang lain untuk datang. Seiring berjalannya waktu, para kudifator lain dilembah menjadi semakin tersebar. Terlepas dari beberapa yang memiliki tujuan tertentu, mereka semua mulai mencari secara acak dengan harapan menemukan harta karun. Tetapi sebagian besar kudifator merasa kecewa. Hanya sedikit yang beruntung dalam pencarian mereka di sekitar lembah luar. Mayoritas dibiarkan tanpa keuntungan. Akibatnya sebagian besar dari mereka menyimpulkan bahwa desas-desus itu salah, dan semua harta sejati di lembah terkubur jauh di lubuk hatinya. Para kudifator yang lebih tidak sabar dan percaya diri mulai pelahan-lahan berjalan menuju pusat lembah. Adapun Hanli, hari pertamanya di lembah Devil Fall cukup tenang. Saat dia berpergian, dia tidak membuang waktu untuk mencari harta karun. Tidak ada tempat yang aman. Sangat mungkin bahwa kemanapun dia pergi, dilindungi dengan patasan, jadi dia menemukan yang terbaik untuk menjauh. Meskipun dia terbang dengan kecepatan lambat, dia segera bertahap semakin dekat ke lokasi yang dia setujui dengan Marcus Nanlong, dan menyadari lokasinya di lembah. Di sisi barat lembah Devil Fall, ada gunung coklat kecil dengan dua orang di atasnya. Seorang lelaki tua berjubah putih yang memiliki wajah baik sedang duduk bersilah. Sementara yang lain berdiri, dia mengenakan jubah bordir dan mahkota tinggi. Jenggotnya jatuh ke dadanya. Mereka adalah Marcus Nanlong dan tetua sekte puncak surga Lu Wei Ying. Marcus Nanlong memegang kedua tangannya di belakang punggungnya saat dia berdiri 20 meter di depan Lu Wei Ying. Dia tampak menyendiri melihat kekejauhan, tetapi jejak kekhawatiran muncul di matanya. Lu Wei Ying merasakan kekhawatiran Marcus Nanlong dan berkata, Saudara Nanlong tidak perlu khawatir. Dia bisa saja berteleportasi ke daerah yang lebih jauh dan akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk tiba. Bukankah kita secara pribadi melihatnya berteleportasi melalui formasi mantra? Marcus Nanlong mengelah nafas dan menoleh ke lelaki tua itu. Dengan ada tak berdaya, dia berkata, Kata-katamu benar. Namun, Anda juga harus tahu bahwa banyak bahaya di lembah Devil Fall yang tidak mudah ditangani. Tidak peduli seberapa besar kemampuan seseorang. Kita membutuhkan orang ini atau perjalanan kita ke lembah Devil Fall akan sia-sia. Lu Wei Ying membuka matanya dan menggerutu. Kita memang membutuhkan cincin yinyang untuk melewati cahaya esensi gritno. Tetapi, apakah kodok api kuno benar-benar sekuat itu? Jika tidak, kita seharusnya mengambil cincin itu daripada membiarkan dia membawanya. Marcus Nanlong mengerutkan kening dan berkata, Saya tidak secara pribadi menyaksikan betapa kuatnya itu. Tetapi dari catatan Master Sangkun, dikatakan sangat menakutkan. Yang terbaik adalah kita menemukan seorang kodifator dengan kemampuan untuk menahan binatang itu. Atau itu akan membutuhkan terlalu banyak usaha dan menghabiskan terlalu banyak kekuatan kita. Saya tidak mau membiarkan diri saya terbuka di tempat yang berbahaya seperti ini. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, Lu Wei Ying berkata, Kata-kata memasuk akal. Sepertinya, Anda menjadi lebih berhati-hati dan waspada setelah apa yang terjadi di dataran mulan. Tapi dari catatan yang saya baca tentang kodok api kuno, itu tidak terkenal di zaman kuno. Bahkan dikatakan, bahwa itu seharusnya tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Tetapi karena Master Sangkun telah menjamin kodok itu sangat kuat, saya rasa binatang ini pasti menjadi varian mutan. Memiliki pemikiran lain dalam benaknya, Marquis Nanlong tidak sepenuhnya setuju. Varian mutan itu mungkin. Namun, saya juga merasa bahwa binatang itu tidak memiliki pemangsa alami di lembah. Dan berkultivasi selama bertahun-tahun membuatnya sangat kuat. Lu Wei Ying memejamkan matanya sekali lagi dan pelan berkata, Karena masalah sudah mencapai tahap ini, tidak ada gunanya membicarakannya lebih lanjut. Kita harus melenyapkan kodok api dengan cara apapun. Adapun lorong menuju kodok api, itu ditutupi oleh cahaya esensi gridnor. Seseorang tidak akan bisa melewatinya tanpa persiapan apapun. Kita tidak perlu khawatir ada orang lain yang mendahului kita menemukan harta kultivator kuno. Marquis Nanlong tersenyum setelah mendengar Lu Wei Ying berbicara dengan begitu tenang. Setia berpikir untuk mengatakan sesuatu sebagai balasannya. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia buru-buru berbalik untuk melihat ke langit. Dia melihat cahaya biru pelan melesat ke arah mereka. Dia akhirnya tiba, akrab dengan cahaya terbang Hanli. Marquis Nanlong mampu mengenalinya sekilas dan memasang senyum di wajahnya. Ketika Lu Wei Ying mendengarnya, dia buru-buru membuka matanya dan berdiri. Tampaknya, lelaki tua itu juga agak khawatir, meskipun penampilannya tenang. Garis biru tampak terbang dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, akhirnya tiba di depan mereka. Cahaya biru memudar untuk mengungkapkan siluet terselubung. Terkejut bahwa indah spiritualnya tidak dapat melihat menembus jubah. Marquis Nanlong dengan ragu bertanya, Apakah itu kamu rekan Tawishan? Apakah ada orang lain yang setuju untuk bertemu denganmu di sini? Hanli menggosok tudung mantelnya dan tersenyum. Pada saat yang sama, tatapannya berkedip ke Lu Wei Ying. Lu Wei Ying juga menemukan kekasan jubah Hanli, tetapi tampak acu tak acu. Rekan Tawishan pasti bercanda, Saudara Lu dan saya telah menunggu Anda untuk sementara waktu. Marquis Nanlong merasa lega mendengar suara Hanli, tapi dia agak bingung dengan jubah yang dikenakan Hanli. Melihat bahwa Hanli tidak menyebutkannya, dia tidak menanyakannya, karena itu hanya masalah kecil. Ketiganya kemudian mulai membahas bagaimana cara melenyapkan kodok api kuno. Sebelum tiba di sarang kodok api kuno, mereka harus terlebih dahulu memasuki kedalaman lembah. Kedalaman lembah sebenarnya adalah area besar di jantung lembah Devil Fall yang dibatasi dengan batasan kuno yang sangat tangguh. Karena itu, sebenarnya tidak ada jalan untuk masuk ke sana. Saat cahaya berputar di sekitar batas kedalaman lembah, seseorang dapat dengan mudah menemukan lebih dari selusin jalan di dalam berbagai ukuran. Namun, semua jalur ini berlapis dengan banyak batasan. Jika seseorang ingin melewatinya, mereka harus membubarkan batasan satu persatu, atau menghadapi konsekuensi menggunakan kekerasan. Kekuatan pembatasan kuno ini luar biasa dan mereka semua tanpa ampun. Lebih baik tidak menyerang mereka. Jika pembatasan diserang, itu akan membalas tanpa menahan diri. Di masa lalu, Master Sangkun telah mempelajari batasan ini selama berhari-hari dengan pemahamannya yang mendalam tentang formasi mantra. Tetapi, dia akhirnya menyerah. Meskipun masih mungkin untuk membubarkan batasan ini, terlalu memakan waktu untuk mencobanya sendiri. Kemudian, Master Sangkun datang dengan sebuah ide. Secara kebetulan, dia menemukan jalan rahasia yang disembunyikan oleh cahaya esensi grid node. Jalannya tersembunyi dengan baik, dan cahaya esensi grid node akan memusnahkan setiap kondifator yang berkeliaran tanpa sepengetahuan sebelumnya. Tetapi dengan cincin ini yang ditangan, seharusnya cukup mudah untuk memasuki kedalaman lembah. Hanli dan keduanya memutuskan untuk segera terbang ke langit dan terbang langsung menuju kedalaman lembah. Tepat ketika mereka naik ke langit, Marcus Nandong menampar kantong penyimpanannya dan menguarkan beberapa lonceng sebesar beberapa inci. Semuanya berbeda warna. Dia kemudian menggantungnya di pinggangnya, sangat mengejutkan Hanli. Melihat Hanli penasaran, Marcus Nandong menjelaskan, Ini adalah lonceng tanggapan. Selama area di sekitar sobekan spasial berfluktuasi, mereka akan terdengar. Meskipun tidak dapat menanggapi semua air mata spasial, itu akan memberikan peringatan bagi sebagian besar dari mereka. Hanli mengangguk dan ketiganya mulai melesat melintasi langit. Saat mereka terbang menuju kedalaman lembah, lonceng terbukti sangat berguna. Setiap kali air mata spasial muncul, mereka akan segera berdering, memperingatkan ketiganya, dan mencegah mereka berlari melintasi air mata. Namun, jika mereka benar-benar tidak berwujud, lonceng tidak akan memberi peringatan. Mengetahui hal ini, Hanli menggunakan mata rok penglihatannya untuk mencari air mata spasial yang tidak terlihat. Akibatnya, dia menemukan satu di sisi mereka. Ketika mereka terbang melewatinya, Bell tidak berbunyi. Setelah melihat ini, Hanli menjadi jauh lebih waspada. Namun dengan Bell, Marcus Nanlong dan Lu Weying dapat terbang lebih cepat dan lebih mudah. Karena ketiganya tidak menemukan air mata spasial lagi yang terlihat dalam perjalanan mereka, Hanli tidak perlu memberikan peringatan, dan dia dengan senang hati diam. Hampir sehari kemudian, mereka tiba di luar kedalaman lembah di depan punggungan gunung yang tidak dikenal. Punggungan gunung adalah penghubung berkelanjutan dari lebih dari 10 gunung kecil. Tampak seperti rangkaian penggunungan mini yang membentang puluhan kilometer. Di balik punggungan gunung, ada cahaya merah tua yang menghalangi langit kuning. Itu pasti kedalaman lembah. Cahaya merah pasti menjadi batasan yang sangat tangguh. Kita tidak bisa memprovokasi, atau kita pasti akan menderita. Meskipun ini adalah pertama kalinya Marcus Nanlong melihat cahaya merah, dia segera tahu untuk mewaspadainya. Hanli menyipikan mata dan menatap cahaya merah itu tanpa emosi. Mengingat betapa anehnya itu, dia tidak akan terburu-buru untuk mendekatinya, terlepas dari apa yang dikatakan Marcus Nanlong. Tetapi untuk tujuan apa, para kultifator iblis kuno mengatur begitu banyak batasan yang tangguh di sekitar lembah Dehvilfo. Apa sebenarnya tujuan awal lembah ini? Dan rahasia apa yang mereka jaga? Lembah itu mungkin juga merupakan penjara. Tiba-tiba pikiran-pikiran ini muncul di benak Hanli, tetapi segera dia menertawakan dirinya sendiri. Monster macam apa yang membutuhkan lembah sebesar itu sebagai penjara? Itu tidak mungkin. Kemungkinan besar ini adalah benteng bagi para kultifator iblis. Pada saat itu, Marcus Nanlong memimpin. Terbang langsung menuju dua gunung di punggungan gunung. Setelah beberapa saat, Marcus Nanlong mengangkat tangannya dan ketiganya berhenti. Perlahan-lahan melayang ke tanah. Ada rumput hijau dan batu gunung di depan mereka. Dengan pohon-pohon besar yang ditumbuhi tanaman merambat, semuanya tampak sangat biasa. Terlepas dari kegembiraan di wajahnya, Marcus Nanlong dengan dingin berkata, awalnya tidak terlihat seperti ini. Ketika Master Cangkun tiba di sini, dia menggunakan teknik ilusi untuk menyembunyikan pintu masuk lorong. Aku akan membebarkan ilusi sekarang. Dia melambaikan lengan bajunya dan melepaskan liontin batu giyok putih. Itu berputar sekali di atas kepalanya sebelum berhenti. Kemudian setelah dia menggumamkan mantra, dia membentuk gerakan tangan dan memukul liontin giyok dengan beberapa segel mantra dengan warna yang berbeda-beda. Semua segel mantra diserap dengan bersih oleh liontin batu giyok dan segera setelah itu, cahaya putih bersinar terang darinya dan bergetar, melepaskan cincin yang jelas. Dengan teriakan keras, kabut putih besar muncul dari liontin batu giyok dan menyapu semua yang ada di depannya. Perubahan mencengangkan terjadi saat pebatuan gunung dan pemandangan lainnya mulai terdistorsi. Seolah-olah sebuah lukisan sedang dicabik-cabik. Dengan sebuah cincin, cahaya putih menyapu pemandangan dan kembali ke liontin batu giyok sebelum menghilang. Handi dan dua lainnya kemudian berdiri di depan pemandangan yang tidak dikenalinya. Terima kasih telah menonton!